Intro Dengan mengendarai kendaraan bermotor ratusan warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar mendatangi kantor pengadilan negeri Blitar di jalan Imam Bonjol, Kota Blitar Kedatangan mereka untuk menyerahkan surat gugatan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama terkait surat keputusan pengesahan pengurus PCNU Kabupaten Blitar periode 2024 hingga 2029 Warga menilai SK nomor 370-2024 yang mengesahkan pengurus PCNU Kabupaten Blitar periode 2024-2029 cacat hukum dan meminta agar SK tersebut dibatalkan Permasalahan tersebut bermula saat Ibnu melayangkan surat pemilihan ulang ketuatan fiziah PCNU Kabupaten Blitar pada 22 Maret 2024 Padahal PCNU Kabupaten Blitar baru saja menyelenggarakan konferensi cabang 18 pada Februari 2023 lalu yang memilih Arifu Adi sebagai ketuatan fiziah Namun selama satu tahun SK pengesahan ketuatan fiziah tersebut tidak kunjung diterbitkan Namun sebaliknya pada Maret 2024 PBNU mengeluarkan surat yang membatalkan ketuatan fiziah terpilih dan meminta diadakannya pemilihan ulang Dan dalam pemilihan ulang tersebut Kiai Mukorobin terpilih sebagai ketua PCNU 2024-2029 dan kemudian disahkan melalui SK PBNU sehingga putusan ini memicu kekecewaan warga NU Dari Blitar, Totoki Daryono, KSTV